Jalan Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, laporan yang dibuat IPW tersebut hanya ejek-ecek. Menurutnya, laporan tersebut merupakan siasat untuk membangun persepsi buruk terhadap Ganjar. Diketahui pelapor yakni Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga merangkap sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor. Hendrawan lantas menyendir PSI yang awalnya disebut mendukung Ganjar, namun akhirnya berubah setelah dipimpin KSN. Hal ini memberi kesan seolah PSI tak punya pendirian dalam menentukan sikap. Lebih lanjut, Hendrawan juga menyebut Sugeng sebagai politisi kaleng-kaleng karena bertindak hanya bermodal taluri. Sebelumnya, juru bicara KPK Alif Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang dilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bang Jateng Supriyatno. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.